12 pimpinan tinggi peratama di lingkungan Pemkap Kebumen selama 2 hari dari 30 hingga 31 Maret 2021 mengikuti asesmen pejabat pimpinan tinggi peratama di Ruang Pedalen Hotel Candisari Karanganyar. Mereka akan mengikuti asesmen bersama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan LPMP Jawa Tengah. Menurut Ketua LPMP Jawa Tengah yang diwakili Widya Prada Ahli Madia LPMP Jawa Tengah, Dr. Sri Widarti MPD mengatakan, dengan asesmen bisa mewujudkan reformasi birokrasi di mana pimpinan tinggi peratama bisa mengimplementasikan pedoman pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dalam kegiatan asesmen yang dibuka Bupati Kebumen, Arief Sugianto, selasa 30 Maret 2021, Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa asesmen bertujuan untuk mengetahui pemetaan kompetensi dalam melaksanakan tugas serta potensi sebagai bahan acuan pertimbangan dalam merancang pembinaan karir selanjutnya. Bupati berharap melalui asesmen kali ini akan diperoleh pejabat yang kompeten dan profesional untuk ditugaskan pada jabatan tertentu sesuai prinsip menempatkan ASN yang tepat pada posisi yang tepat. Lebih jauh Bupati mengatakan bahwa melalui asesmen kali ini, dirinya ingin melihat minat dan kepribadian dari para peserta karena Bupati memiliki keyakinan bila seseorang bekerja di jabatan yang diminati dan sesuai kepribadian maka akan lebih sukses karena pekerjaan terasa lebih nyaman dan menyenangkan. Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Kebumen Ristawati Purwaningsih, Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono, serta Kepala BKPPD, Asep Nurdiana. Dari Candisari Karanganyar, Tim Liputan Rati TV memberitakan.